Halo guys, ketemu lagi bersama Hadi di Unboxedik dan kali ini gue dapet kiriman barang dari Lindi Indonesia jadi buat kalian yang gak tau untuk brand Lindi ini adalah brand dari Jerman jadi dia menjual berbagai macam kabel, dunia perkabelan, dunia converter untuk audio dan juga video dan banyak banget lah produknya jadi kalian yang mungkin tertarik dengan produk Lindi kalian bisa cek aja linknya nanti gue taruh di kolom deskripsi di bawah sekarang kita mau unboxing dulu bareng-bareng gue juga penasaran gak tau isinya apaan aja sekarang kita bongkar dulu aja dusnya oke langsung buka ya nanti kita kayaknya enakan pindah ke kamera atas ya biar lebih jelas untuk barang-barang tapi sebelum itu kita cek dulu barang-barangnya disini ada USB Type A USB Mini B Cable ya nanti kita bongkar ya kemudian disini ada HDMI Cable HDMI Cable dia support sampai 8K oke kemudian disini ada sebuah earphone headphone ya bisa dibilang ya headphone ya ini agak lightweight stereo headphone oke jadi ada tiga buah barang kita langsung pindah ke kamera atas aja oke oke guys jadi ini ada dua buah kabel dan satu headphone yang pertama adalah kabel USB 2.0 Type A ke Mini USB Mini B Cable ya ini panjangnya setengah meter kebetulan device gua memang lagi nggak ada sih yang pakai Mini B ini ya kabelnya kayak gini guys kurang lebih yang satu modelnya standar yang kedua kayak model L seperti ini ya oke kita lanjut ke kabel yang kedua oh iya packagingnya yang gua suka jadi nggak perlu kalian sobek biasanya kalian sobek kan langsung dibuang tapi kalau yang ini bisa kalian pake lagi gitu buat nyimpan kabelnya kemudian yang kedua kabel HDMI itu panjangnya 2 meter dia support sampai 8K Ultra HD ya sebenernya 8K itu gua agak jarang sih ya dengernya ya jarang dipake juga sebenernya masih sangat jarang kebanyakan masih 4K ya so far nggak apa-apa yang penting kabelnya udah support kabernya ini kayak gini guys ada tulisan chromo disini dan so far ini masih kabel bukan yang reddit ya masih kabel biasa tapi menurut gua build quality nya oke ya yang kabel ini ya untuk ujung HDMI nya juga lebih kokoh gitu jadi beda lah beda 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 banget untuk kabel yang biasa gua pake atau mungkin gua beli PS atau beli device game lain yang dapet gratisan itu beda sih kualitasnya bagusan ini oke sekarang lanjut ke headphone nya ini ada lightweight stereo headphones so gua sebenernya udah pernah punya ya headphone yang model kayak begini yang on ear ya ini bukan over ear ukurannya mirip-mirip lagi itu gua pernah punya jadi gua masih inget lah kualitas suaranya seperti apa kalau untuk headphone yang ukurannya sekecil ini jadi nanti gua akan cobain gitu ya headphone nya karena gua akan coba bandingin dengan headphone gua kebetulan headphone udah ada sih tapi gua masih inget suaranya kayak gimana kualitasnya untuk kemasannya sendiri kayak gini ya simple dan ini enteng ya oke kita langsung coba bongkar aja ya biar bisa langsung gua cobain gimana kualitas dari headphone yang sekecil ini ya ini lumayan enteng sih gua nggak expect gitu gede sih ya buat headphone yang ukurannya segini ya tapi kalo kualitasnya bagus luar biasa sih oke kita buka aja kemasannya simple aja disini ada headphone nya ini masih packable ya guys jadi belum belum wireless ya oke susah ya oke kita pinggirin dulu dosenya ya oke disini simple aja cuma ada headphone nya doang sama dosenya kita keluarin kita pinggirin dosenya untuk panjang kabelnya sendiri ada 1,2 meter ya oke untuk materialnya sendiri sebagian besar ini ini untuk ini nya ya ini masih udah metal di bagian sini ada foam foam nya jadi nggak terlalu keras ya untuk di kepala harusnya lebih enak kemudian ini nya bisa di adjust seperti ini ya oke bisa di adjust jadi dia elastis banget jadi nggak takut patah sih ya kalo yang sebelumnya yang gua pernah beli itu sebagian besar plastik jadi gua lebih ngeri patah tapi kalo ini tuh kalian bisa lihat bisa gua lebar-lebarin tanpa ketakutan ya oke sekarang oh iya di bagian sini ada tulisan lindi di bagian sini tulisan lindi juga ini glossy gitu ya sekarang gua mau coba langsung pake aja pengen ngerasain gimana kualitas suara dari lightweight stereo headphone ini oke guys jadi gua tadi udah nyobain buat denger lagu untuk menggunakan si headphone dari lindi ini menurut gua untuk headphone sekecil ini suara bassnya sih lumayan mendang ya tapi sound stage nya nggak gitu luas ya ya wajar sih karena ukurannya kecil tapi menurut gua cukup oke lah suaranya untuk headphone sekecil ini dan dia itu nggak punya mic ya dan kabelnya itu fix jadi kalian nggak bisa pake buat teleponan jadi bisa cuma dipake buat denger lagu buat ngedit-ngedit ya sekarang gua cobain sedikit ya untuk main pubg gua nggak akan tes delay ya karena ini kabel jadi nggak mungkin delay jadi gua coba rasain gimana sih suaranya apakah dipake main game oke juga atau nggak oke guys jadi gua udah kelar buat ngetes gaming dari headphone lindi ini dan menurut gua suaranya cukup oke cukup jelas kedengeran banget suara tembakannya dari posisi sebelah mana dan ya kira-kira segitu dulu aja untuk video kali ini ya BTW sayangnya semua headphone ada dua buah headphone ya kalau nggak salah dua-dua headphone itu dari lindi masih menggunakan kabel ya sebenernya untuk produk dari luarnya kalau gua liat di web yang globalnya itu ada headphone yang wireless ya semoga kedepannya lindi indonesia membawa headphone yang wireless karena menurut gua headphone yang sekecil ini aja suara udah mantep apalagi headphone yang over ear ya yang wireless itu lebih besar ada ANC nya juga jadi makin menarik menurut gua so kalau kalian tertarik dengan ketiga barang ini nanti link pembelian yang gua taruh di bawah kalau kalian mau nanya-nanya silahkan langsung aja terus komen di bawah seperti biasa kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, di share, dan juga di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya bye guys